Intro Diketahui soal seperti berikut Johan mengalami kecelakaan dan membutuhkan transfusi darah Kemudian setelah dilakukan pengujian Diketahui bahwa golongan darah Johan adalah A Kemudian Adi sahabat Johan ingin mendonorkan darahnya kepada Johan Lalu golongan darah Adi adalah O Yang ditanya ialah apakah akan terjadi penggumpalan darah pada tubuh Johan jika Adi mentranslusi darahnya ke tubuh Johan Dan kita jawab Untuk menentukan golongan darah seorang itu dia dibedakan berdasarkan antigen dan antibody Antigen merupakan suatu zat yang digumpalkan Biasanya antigen ini berada di sel darah merah atau eritrosit Sedangkan antibody adalah zat yang menggumpalkan Nah antibody ini biasanya berada di dalam plasma Kemudian golongan darah A memiliki antigen yaitu antigen A dan antibody berupa antibes Sedangkan golongan darah O dia tidak memiliki antigen Dan golongan darah O ini memiliki antibody yaitu anti-A dan anti-B Nah dikarenakan golongan darah O ini tidak memiliki antigen Maka golongan darah O ini dapat memberikan darah kepada semua tipe golongan darah Dapat disimpulkan bahwa pasien bergolongan darah A dapat menerima darah dari donor bergolongan darah O Hal ini dikarenakan golongan darah O tidak memiliki antigen sehingga tidak akan bereaksi dengan antibody golongan darah A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!